Intro Pastinya Anda bertanya-tanya mengapa Pangeran Charles yang sekarang bergelar Raja Charles III tidak menikahi Kamilia sejak awal jika akhirnya sekarang mereka bersatu dalam sebuah pernikahan. Pangeran Charles berusia 21 tahun ketika untuk pertama kali bertemu dengan Kamilia Shan yang kini menjadi istrinya. Saat itu, di setelah pertandingan polo di awal tahun 1970, dia melihat Kamilia dan langsung jatuh hati. Pangeran Charles langsung merasa kepencuk dengan penampilan Kamilia. Lantas, mengapa mereka tidak menikah sejak kesempatan pertama? Selama pertemuan pertama itu, Kamilia rupanya bercanda tentang fakta bahwa nenek buyutnya telah berselingkuh dengan Raja Edward VII. Pada saat itu, Kamilia sudah berada di tengah hubungan yang telah terjalin bertahun-tahun dengan Andrew Parker Bowles, pria yang kemudian menjadi suami pertamanya. Parker Bowles kebetulan dalam penempatan enam bulan ke Irlandia Utara dan Cyprus pada waktu itu. Hubungan antara Charles dan Kamilia sebenarnya berkembang dan menjadi saling mengenal. Tetapi Charles masih muda dan dia tidak siap untuk sesuatu yang lebih serius. Lagi pula, dalam waktu dekat saat itu, dia harus menjalani penugasan bersama Angkatan Laut Kerajaan selama delapan bulan. Jikapun Charles ingin menetap, dia akan menghadapi keraguan dari banyak orang. Apakah Kamilia adalah pengantin yang pantas untuk buah Ristahta? Sementara Kamilia dan Andrew Parker Bowles terus melanjutkan hubungan. Pada 1973, ada tekanan yang meningkat pada Parker Bowles untuk meresmikan hubungan tersebut. Mereka lalu menikah dalam upacara katolik di Kapel Degard di London dan pernikahan itu benar-benar menjadi acara masyarakat. Ratu Elizabeth Putri Ane dan Putri Margaret hadir dalam pernikahan itu. Sementara Pangeran Charles hancur dan patah hati. Pernikahan Kamilia dan Andrew dikaruniai dua anak, Laura dan Tom Parker Bowles. Namun, pada Januari 1995 mereka bercerai. Pangeran Charles dan Putri Diana menikah pada bulan Juli 1981. Ketika berusia 32 tahun, Pangeran Charles menikahi Diana Spencer dan mereka kemudian memiliki dua anak Pangeran William dan Harry. Di belakang pernikahan itu, Charles dan Kamilia mulai berselingkuh pada tahun 1986 dan menjadi sebuah skandal kerajaan yang menjadi berita utama di seluruh dunia. Hal itu berujung pada perceraian Charles dan Diana pada 1996. Perubahan dalam aturan gereja Inggris tentang pernikahan kembali setelah perceraian yang mulai berlaku pada 2002 memungkinkan Charles menikahi Kamilia. Untuk menghindari kontroversi mengingat sejarah hubungan mereka, pasangan itu memilih untuk tidak mengelar pernikahan kerajaan. Mereka menikah dalam upacara sipil di Guildhall di Windsor dan kemudian pernikahan mereka, diberkati di kapel St. George. Ratu Elizabeth pun menyetujui pernikahan itu. Meski dia tidak hadir di upacara pernikahan putranya, tetapi dia menghadiri sesi pemberkatan dan resepsi gereja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!